Assalamualaikum bunda, selamat pagi, hari ini saya akan membuat resep bakwan jagung ala Jawa Timuran Ayo kita simak bunda, ini menu sehari-hari yang sangat sederhana, tapi enak dimakan, bisa nambah dua piring nih bunda Jandap bunda Ini sudah saya siapin, dua buah jagung manis Terus bumbunya ada bawang merah, satu siung yang besar Dua siung bawang putih Terus kencur secukupnya Satu butir telur Daun bawang Sama seledri Secukupnya aja Saya disini Bawang daunnya Satu Batang Dan seledrinya tiga batang Karena saya suka seledri Jadi saya agak banyakan Lalu ini ada rawit Karena saya suka pedas Jadi saya irisin pakai rawit bunda Lalu disini ada Kedu ayam Merica bubuk Dan terigu Secukupnya Nah Sekarang kita simak bunda Bagaimana cara membuat Dadar jagung Atau bakuan jagung Ala-ala Jawa Timuran Oke bunda Simak ya Oke bunda Sekarang Waktunya Aku menghaluskan Bumbu dengan jagung manisnya Bumbu diulek sama sedikit jarang Ya bunda Tadi aku lupa Di video sebelumnya Tidak aku share Tapi Rasa menurut selera bunda Aja Kemudian Cepat Dari Kemas fire Tidak Tidak jika bunda suka boleh pakai ebi atau udang kebetulan saya enggak punya enggak jadi yang ada aja jagungnya jangan terlalu halus ya bunda agak kasar biar ada rasa kerenyes-kerenyesnya terima kasih di kulit sampai apris ya buah ya 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 kita tuangkan semua kita masukkan bumbu halusnya ya 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 oke kemudian kita masukkan terigunya secukupnya ini beda selera kalau aku lebih suka berasa jagungnya daripada teribunya jadi aku pakai sedikit aja kira-kira setengah on atau 500 gram tambah sedikit air kita diaduk terus ya sampai rata kemudian kita masukkan irisan daun bawang sama seledri nya sama cabai rawitnya yang tadi udah aku iris selamat menikmati selamat menikmati aduk sampai rata coba lihat guna cantik kan warnanya ada merah ada hijau ada kuning seperti pelangi sekarang tinggal menggoreng benar kita goreng dulu sebentar lagi matang bunda warnanya cantik kan kalau saya suka kering selera bunda ada yang suka ada dan sampai rata dan sampai rata sudah matang selamat menikmati 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 2 siung tomatnya setengah buah dan rawitnya 6 buah disini ada kaldu ayam dan sedikit gula ini disini tauco nya aku pakai 1 sendok atau lebih tergantung selera juga ya bunda kalau bunda mau agak banyak tauco nya boleh dan ini kangkung nya aku pakai 1 ikat aja nah oke bunda ikutin terus saya memasak bunda sekarang kita waktunya menggoreng eh maksud saya menumis nah bunda oke kita panaskan dulu minyaknya kemudian kita tumis bawang putih bawang merah sampai marun ya bunda sampai marun ya bunda sampai marun ya bunda selamat menikmati sampai layu sampai harum ya bunda jangan buka ditumis sampai harum ya bunda kemudian masukkan tomatnya 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 sampai 2 sendok terima kasih 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 bikin kaldu ayamnya sama gula pasir coba dulu kurang apa ya pasti entah enak ini bisa makan nambah kuapi ribun ini bunda sudah matang lebih seger tidak kering di kerompongnya sudah matikan apunya dengan nasi putih ini bunda menu makan hari ini sudah selesai disini kebetulan saya tidak punya nasi putih jadi aku pakai nasi merah bagus buat diet juga lu bunda oke bunda terima kasih jangan lupa subscribe like dan dan komennya ya bunda ya sudah bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati